V Cinema Studio baru saja merevis serial terbaru berjudul Domi Kado, tayangan edukasi dengan konsep puppet show untuk keluarga Indonesia. Di balik Domi Kado ada sosok Rian Adriandi, selaku kreator dan desainer karakter. Rian Adriandi dulu dikenal sebagai komika, namun kini mencoba merambah ke dunia sutradara, peran, dan animator. Menurut Rian, menjadi seorang animator merupakan cita-citanya sejak kecil. Itu disampaikannya saat ditemui di V Cinema Studio Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat 16 Desember 2022. Aku suka belajar. Jadi ketika... Proses mencari gitu ya. Dan bukan mencari jati diri sih, sebenarnya lebih ke pengen coba gitu. Pengen tahu, pengen tahu rasanya berkarya di medium ini seperti apa, di medium ini seperti apa gitu. Dan itu yang menurutku membuat proses belajar buat aku, itu juga jadi menyenangkan. Dan kerannya tuh banyak gitu, yang itu bisa aku ejawab, bahkan bisa aku bawa ke Domi Kado gitu. Ketika aku dulu pernah belajar stand-up komedi dan mungkin main di webseries, juga tahu sebetul cerita, tahu cara mengulis naskah. Ketika aku belajar desain komunikasi visual, aku tahu cara mendesain karakter. Ketika aku belajar animasi, aku tahu cara memvisualkan warna dan produksi segala-galanya. Jadi, enggak ada yang sia-sia. Ya, ya, ya.